Kenapa sih SMK3 ini kok mahal ya? Pada saat MCU-nya? Saya tanya sama HRD-nya Bu, bagaimana proses pemeriksaan kesehatannya? Pemeriksaannya sama! Nah, pemeriksaan sama inilah yang menyebabkan kos tinggi terhadap pemeriksaan kesehatan Jadi kuncinya adalah kalau mau efisiensi kos terhadap pemeriksaan kesehatan Video ini dipersembahkan oleh MediaTama Akademi Training K3, Langsung Kerja Halo, ketemu lagi dengan Kaci Denny Nah, hari ini atau kali ini Kaci Denny akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 di sub-elemen 7.4 Oke, pemeriksaan kesehatan kalau kita bicara mengenai sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini ada di prinsip yang keempat yaitu apa? Pemeriksaan pengujian dan pengukuran Salah satunya adalah perusahaan yang mengimplementasikan SMK3 wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan Oke, pemeriksaan kesehatan yang dimaksud adalah perusahaan wajib lakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerjanya mulai dari pada saat penerimaan pekerja ya pada saat selesai interview ada medical check-up untuk pekerja yang kedua pada saat pekerja sedang bekerja atau sudah bekerja ada pemeriksaan rutin secara berkala terhadap pekerja tersebut dan yang ketiga adalah pemeriksaan kehususan untuk para pekerja yang bekerja di tempat-tempat khusus seperti untuk di area confined space bekerja di ketinggian ataupun area-area lain yang membutuhkan pemeriksaan khusus bagi si pekerja Sebelum perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerjanya perusahaan wajib melakukan yang namanya matrik paparan apa itu? membuat identifikasi bahaya kesehatan pekerja yang mana setiap pekerja di setiap posisi atau jabatan melakukan pemeriksaan kesehatan yang berbeda-beda contoh nih seorang operator voklip dia terpapar apa? terpapar kebisingan terpapar debu yang diperiksa apa? spirometri ya audiometri ataupun misalkan ini adalah seorang pekerja admin yang terpapar hanya di mata saja yang diperiksa apa? pemeriksaan mata saja sudah cukup seperti itu jadi ya bagi teman-teman semua yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan kuncinya adalah melakukan matrik paparan terlebih dahulu itu apa? untuk efisiensi cost untuk mendapatkan keefektifan pada saat melakukan MCU pada saat audit saya menemukan bahwasannya HRD selalu mengeluh terkait dengan MCU atau pemeriksaan kesehatan ini kenapa? karena biayanya yang cukup besar saya tanya sama HRD-nya Bu, bagaimana proses pemeriksaan kesehatannya? ya kami bawa aja nih ke tempat laboratorium yang terakreditasi misalkan kayak gitu tanpa melakukan matrik paparan terlebih dahulu jadi apa? pemeriksaannya sama nah pemeriksaan sama inilah yang menyebabkan cost tinggi terhadap pemeriksaan kesehatan jadi kuncinya adalah kalau mau efisiensi cost terhadap pemeriksaan kesehatan wajib dibuat terlebih dahulu matrik paparan yang diterima oleh si pekerja untuk apa? untuk mencegah atau mengetahui secara dini potensi terjadinya penyakit akibat kerja oke yang melakukan matrik paparan atau yang membuat identifikasi bahaya kesehatan adalah siapa? dokter perusahaan yang telah bersertifikat hiperkes nah nanti dokter ini atau para medis yang bersertifikat hiperkes ini dia akan membuat matrik paparan yang diterima oleh si pekerja jadi setelah matrik paparan sudah jadi barulah kita bawa hasil matrik paparan ini ke laboratorium ataupun PJK3 yang sesuai atau yang telah ditunjuk oleh Kemenaker sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 95 sebagai PJK3 pemeriksaan kesehatan supaya apa? supaya ada efisiensi kos jangan sampai pemeriksaan kesehatan ini menjadi momok bagi si direktur kenapa? karena menghambur-hamburkan duit tapi tanpa tahu manfaat dari pemeriksaan kesehatan tersebut setelah teman-teman semua ataupun perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dari laboratorium tidak serta-merta diberikan kepada para pekerja tapi apa? tapi diberikan konsultasi terlebih dahulu untuk apa? untuk dapat mengkonsultasikan apakah ada penyakit-penyakit yang berpotensi terjadinya penyakit akibat kerja untuk apa? untuk di-rolling ataupun diganti job base-nya dan lain sebagainya sebagai tindakan perbaikan agar si pekerja tidak terjadi penyakit akibat kerja yang kedua setelah dilakukan MCU atau pemeriksaan kesehatan tugasnya PJK3A ataupun dokter pemeriksaan kesehatan membuat summary summary atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan kesehatan contoh misalkan dari seribu pemeriksaan kesehatan apa nih dominan penyakit yang terjadi di perusahaan tersebut dan apa tindakan perbaikannya ataupun tindakan pencegahannya agar tidak terjadi yang namanya penyakit akibat kerja summary hasil dari pemeriksaan kesehatan ini diserahkan ke disenakar setempat ya ingat ketika menyerahkan laporan pemeriksaan kesehatan wajib ada tanda terima supaya apa supaya pada saat audit SMK3 teman-teman diperiksa di PP50 tahun 2012 SMK3 itu ada di sub-elemen 743 741 742 terkait dengan pemeriksaan kesehatan supaya teman-teman komplik atau kesesuaian pada saat audit SMK3 kesimpulannya kalau perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan yang pertama membuat matrik paparan terlebih dahulu yang kedua memastikan tenaga ahlinya adalah dokter atau para medis yang bersertifikat hiperkes yang ketiga ketika menggunakan jasa PJK3 pemeriksa kesehatan pastikan PJK3 tersebut memiliki izin dari Kemenakar RI berupa SKP untuk pemeriksaan kesehatan dan tenaga ahli si laboratorium tersebut adalah dokter bersertifikat hiperkes yang keempat hasil dari pemeriksaan kesehatan harus dibuat summary-nya dan dikirimkan ke disenaker dan hasilnya pun tidak serta-merta diberikan ke pekerja tapi ada konsultasi terlebih dahulu antara dokter dan si pekerja siapa tahu ada potensi penyakit akibat kerja oke itu tadi adalah pembahasan kita terkait dengan pemeriksaan kesehatan kerja nah bagi teman-teman semua yang masih bingung terkait dengan pemeriksaan kerja atau sampai sekarang pemeriksaan kerja dianggap sebagai momok yang ditakuti para direktur atau pengusaha kenapa? karena menggunakan biaya atau kos yang luar biasa nah teman-teman boleh komen di bawah ini untuk bertanya nanti Kaci Denny akan coba jawab dan kalau teman-teman menganggap video ini adalah video yang bermanfaat tolong bantuannya untuk di-share dan teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Kaci Denny salam K3 Sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati